bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar kalian semoga sehat dalam lindungannya amin oke di video kali ini saya tidak bermain game ya karena saya akan berbicara tentang YouTube kita sharing-sharing di sini sharing-sharing santai buat kalian yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe karena subscribe itu gratis ya dan menyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke nah disini saya akan bercerita tentang pengalaman pekerjaan saya nge-youtube sampai akhir di monet kemarin tanggal 16 2021 tanggal 16 Januari kemarin baru di monet awal saya nge-youtube itu kurang lebih pas waktu gempar-gemparnya corona jadi pekerjaan saya yang awalnya ngojol itu kerasa banget sebinya sampai kadang sehari dapat satu order dua order itu udah bagus dan eh saya mencoba menjadi youtuber karena mungkin tertarik ya dengan gajinya yang begitu besar sampai bisa beli mobil rumah awalnya sih dari situ saya kepingcut untuk menjadi youtuber awalnya nge-youtube eh saya nggak tahu gimana caranya bagaimana nge-upload video yang benar terus ngasih thumbnail ngasih deskripsi itu seperti apa saya benar-benar tidak tahu dan penonton saya pun ya cuma saya yang nonton nggak ada penonton lain yang melihat video saya mungkin karena thumbnail kurang menarik deskripsi pun nggak ada video ya cuman gitu-gitu aja sampai akhirnya saya mencoba mencoba mencari eh apa namanya kayak inspirasi dari youtuber-youtuber pemula gitu kayak gimana sih eh cara upload video yang benar ternyata setelah saya melihat video dari salah satu channel tuh caranya memang ada eh urut-urutannya jadi kita nggak nggak asal nge-upload gitu yang penting eh cara kita buat thumbnail itu harus menarik penonton supaya video kita itu diklik kalau udah eh thumbnail kita menarik terus isi video pun juga eh apa eh sama-sama seperti yang ada di thumbnail penonton itu akan suka sama video kita jadi untuk saran untuk youtuber pemula jangan pernah melakukan apa ya kayak semacam ngawur gitu lah jangan asal-asalan kita upload video jadi ikuti saja langkah-langkah YouTube itu kayak gimana co-nya YouTube itu seperti apa kita harus memahami saya juga belum apa ya 100% memahami YouTube itu seperti apa karena di sini channel saya ini kan game paling banyak nonton itu ya cuma 100-100 gitu kalau dulu ini waktu baru di monet ya itu 190 tapi nggak ada satupun video yang saya lihat sendiri jadi ini murni video yang nonton itu orang lain bukan kita intinya kalau kita upload video harus orang lain yang nonton jangan kita sendiri yang nonton percuma tuh kalau kita upload video terus yang nonton yang nonton kita sendiri percuma buat apa kita nggak nggak dapat tambahan subscriber mungkin tambah jam tayang untuk yang ngejar jam tayang menambah viewer itu percuma kalau kita yang nonton sendiri jadi usahakan kita upload video jangan ditonton sendiri ya nggak ada hukumannya sih kalau di YouTube itu apa kayak melarang menonton video sendiri itu nggak nggak apa nggak ada larangan tapi imbasnya tadi itu nggak ada penonton yang mau menonton video kita kecuali kitanya sendiri oke itu pengalaman saya nge YouTube sampai di monet ini ya itu butuh waktu sekitar kurang lebih sembilan bulanan lah itu baru dapat monet dan di monetisasi tuh saya cuman satu hari kalian bisa lihat ini tarian awal sayang YouTube eh apa mengajukan YouTube ini nah ini ajukan YouTube monetisasi itu tanggal berapa ini tanggal 15 Januari dan diterima itu tanggal 16 Januari ini pagi saya diterima Alhamdulillah dan eh pemikiran saya itu kalau udah diterima mungkin dapat dolar dapat uang kita bisa apa ya nyari uang di YouTube ternyata tidak semudah yang saya pikirkan dan saya bayangkan pertama kali saya dapat gaji dari YouTube itu 0,01 dolar kalau dihitung cuma seribu ya mungkin untuk youtuber pemula sekelas saya itu apa ya sungguh sangat down lah ke biasanya kalau kita kerja di perusahaan itu kan langsung dapat gaji setidaknya 500 ribu lah untuk training nah ini cuman seribu rupiah tapi disini saya tidak patah semangat dan terus berjuang eh apa ya demi mungkin demi keluarga anak istri itu yang yang pertama terus yang kedua sekarang kan ngocel juga sepi jadi saya beralih ke youtuber semoga bisa menjadi yang lebih baik kedepannya untuk saat ini saya mendapatkan 0,7 75 dolar Yes Alhamdulillah lah daripada tidak ada pemasukan sama sekali yang penting kita tetap sabar terus berusaha nggak ada yang namanya sukses itu langsung sukses kita harus melangkah dari bawah sampai bisa ke atas itu pun penuh tantangan penuh rintangan penuh cobaan yang harus kita hadapi nggak harus selalu jalan itu mulus lurus itu nggak nggak apa ya nggak nggak selalu kayak gitu semakin kita semangat bikin konten semakin kita bersabar dapat viewer insya Allah kita akan meraih hasil yang sangat memuaskan jadi intinya kalian sebagai youtuber pemula seperti saya harus bersabar bersabar itu aja nah untuk youtuber pemula tetap semangat jangan pantang menyerah karena usaha itu tidak membohongi hasil ada tiga tips mungkin dari saya yang bisa membuat motivasi untuk kalian para youtuber pemula yang pertama niat kalau kita udah apa ya basah yaudahlah basah sekalian nggak usah setengah-setengah itu yang pertama niat terus yang kedua itu usaha usaha itu seperti apa kalau kita bikin konten bikin video bikin konten itu juga namanya usaha 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 dan terus berusaha jangan pernah menyerah sekalipun kita diberi maaf sebelumnya ya kita diberi organ tubuh yang komplit tangan ada kaki ada masa mau kalah sama yang sebelumnya minta maaf yang sama nggak punya tangan yang nggak punya kaki mereka yang nggak punya tangan sama nggak punya kaki itu aja kita masih mau bekerja demi menyambung hidup mereka jadi tetap berusaha apapun hasilnya pasti akan lebih baik dari yang kita bayangkan tetap berusaha dan yang ketiga jangan lupa berdoa jangan lupa berdoa minta restu sama orang tua kalau yang udah menekah jangan jangan pernah lupa minta restu sama istri kalau anaknya udah mengerti mungkin sama anak minta doa itu insya Allah kita akan diberikan kelancaran baiknya youtube maupun kerja yang dagang maupun kerja yang di perusahaan jangan lupa minta doa sama mereka yang apa ya telah mendukung kita itu jadi itu aja tips dari saya jangan niat terus usaha sama doa Tuhan yang menentukan bukan kita kita mungkin harapannya begini tapi beda jangan terlalu berharap itu aja yang penting kita usaha aja sama berdoa insya Allah diberikan kelancaran akhirnya nanti oke cukup sekian sharing-sharing saya awal nge-youtube sampai dimonet mungkin buat temen-temen yang belum dimonet ataupun yang masih ngejar subscriber sama jam tayang tetap semangat jangan mudah putus asa oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih